Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Ya Alhamdulillah kita berjumpa lagi Kali ini kita via video pengajaran Karena di hari Rabu depan Maksud saya Rabu hari ini Itu saya berhalangan hadir Karena harus menghadiri satu polkium Pertemuan para sejarawan di Jakarta Dan pada pagi hari ini Saya akan menyampaikan materi kedua Setelah sebelumnya kita bicara tentang Bagaimana urgensi menulis dan membaca Bagi mahasiswa Nah maka kali ini Saya akan lebih menekankan pada aspek Menulis ilmiah untuk pemula Ya perlu Anda sadari Dan Anda pahami Bahwa menulis itu memang adalah kegiatan yang perlu dilatih Kegiatan yang perlu untuk dibudidayakan Dan diunggulkan dalam kehidupan kita Hal ini karena Dalam perjalanan waktu Terutama ketika nanti Anda berkuliah Itu memang kemampuan untuk menulis itu harus ditonjolkan Jadi mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan menulis Maka dengan sendirinya dia akan ketinggalan Ya saya ulangi lagi mungkin Anda dapat nilai Entah A entah B Tapi ketika nanti Anda di satu pemerhatian Yang berkaitan dengan penugasan penulisan Dan itu dilakukan secara on the spot misalnya Misalnya Anda diminta untuk menulis tiga halaman Tentang tema sejarah Islam Nah Anda nggak bisa untuk itu Padahal materinya mungkin materi yang sangat dasar sekali Tentang masuknya Islam misalnya Atau tentang bagaimana peran dari orang Arab Bagaimana peran pelayaran Itu kan tema-tema yang dasar gitu ya Yang Anda harus kuasai Ketika Anda sudah mendapuk tiri sebagai sejarawan Islam Atau setidaknya calon sejarawan Islam Nah kalau Anda tidak mempunyai kemampuan menulis yang memadai Ya bingung di depan laptop itu saya harus bagaimana Sedangkan melihat buku Atau melihat website itu dilarang Oleh sebab itu Saya berharap video sederhana ini bisa menjadi penonton Anda Untuk bagaimana merumuskan Atau melatih diri Sebagai penulis ilmiah pemula Ya pertama kita luruskan niat dulu ya Kita satukan sahab Bahwa yang namanya menulis itu Adalah bagian dari kehidupan itu sendiri Jadi dia bukan kewajiban Bukan seperti misalnya seorang ayah yang harus keluar rumah mencari nafkah bagi keluarga Atau seorang ibu yang mengurus anak-anaknya Atau seorang dokter yang datang ke tempat kerjanya Mulai dari jam 8 sampai jam 4 Tapi menulis itu adalah sesuatu integral dengan kehidupan kita Jadi menulis itu adalah bagian dari eksistensi kita sebagai manusia Nah itu tolong sadari posisi itu ya Bahwa seorang akademisi itu Dianggap muncul Atau dianggap Membentuk dirinya sendiri Manakala dia punya tulisan Seseorang yang Mendapuk diri Menyebut diri sebagai seorang akademisi Atau setidaknya ketika dia lulus kuliah Entah itu serata satu, serata dua Makanya ditanya adalah apa karyanya Kalau karya ini Kalau berkaitan sama akademisi ya Hasil penelitian Tidak mungkin Anda ditanya lulusan sejarah kan Coba jelaskan Rumus mencari Lebar bangunan Yang merupakan otoben adalah Kajiannya matematika misalnya Atau coba tolong dijelaskan Fungsi organ tubuh pada katak Misalnya Tidak demikian Ya yang ditanyakan ya Misalnya pertanyaan Bagaimana sih Islam bisa datang Ke Nusantara misalnya Atau bagaimana peran dari Ulama Di masyarakat Sehingga Kenapa masyarakat Indonesia itu sangat Kuat sekali memegang ajaran Islam Nah itu pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin akan Anda hadapi Nah tentu selain Anda menjawab secara lisan Anda kan juga bisa untuk menampilkan Saya pernah meneliti ini Saya pernah menulis tentang ini Anda tunjukkan ke orang yang bertanya Nah itu mengindikasikan Anda sudah menjadi akademisi Karena sudah punya karya Nah selanjutnya adalah Menulis adalah Pegiatan yang harus selain dilatih Jadi menulis itu bukan bakat Seseorang yang punya bakat menulis Kalau dia tidak menulis Ya sama saja Artinya dia bukan penulis Tapi kalau seseorang yang sudah ingin menjadi penulis Maka dia harus menulis terus Dalam setiap harinya dia harus menulis Entah itu menulis tentang materi pelajaran Tentang sesuatu yang diamatinya Tentang opini pribadi akan sesuatu Nah itu nanti dimensinya bisa beragam Nah kemudian yang perlu Anda pahami Menulis itu juga harus dikaitkan dengan Usaha untuk memasyarakatkan gagasan kalian Jadi tidak berlaku yang namanya Menulis untuk diri sendiri Atau apalagi menulis untuk penugasan Ya kalau menulis untuk penugasan oke lah Itu kan sudah menjadi bagian dari kegiatan belajar Mengajar ya Tapi kalau menulis hanya sekedar untuk penugasan Dan di luar itu Anda tidak melakukan penulisan Ya maka disini Anda akan mengalami disorientasi Artinya satu sisi mau menulis Tapi di sisi lain Anda tidak mempunyai cukup waktu Untuk mendorong diri Anda Supaya lebih dalam menekuni bidang menulis Oleh sebab itu Anda harus punya juga Semacam hasrat bawaan Bahwa yang namanya menulis harus dibaca oleh orang lain Padahal itu ya Anda bisa mencoba banyak hal Melakukan banyak hal Even kalau itu hanya sekedar Anda posting di Facebook Ataupun di Twitter ya Tentang gagasan kalian tentang menulis Ya tema sederhana Kenapa Jakarta belakangan ini panas Itu jadi judul Anda tulis dalam beberapa paragraf Itu adalah bagian dari latihan menulis Nah disini ada kata diseminasi Diseminasi itu maksudnya Anda expose Hasil penelitian Expose hasil pemikiran Jadi yang perlu dipahami Setelah kita menulis Adalah bagaimana kita menyalurkan tulisan kita Supaya bisa dibaca orang Karena ini juga akan berlaku pada Buat apa kita menulis Tapi kalau tidak dibaca dengan orang Makanya menulis itu ya harus dibaca sama orang Anda jangan ragu untuk Memasarkan gagasan Anda ke publik Nah disini ada beberapa ranah ya Ada beberapa wahana Misalnya koran kampus ya Di kampus kita ini ada LPM ya Lembaga pers mahasiswa Dan dia sering memuat tulisan-tulisan mahasiswa Nah Anda boleh menjadikan itu sebagai media latihan Atau justru disini kreativitas Anda itu bisa diuji Anda membuat bulletin Bulletin itu biasanya kertas A4 Itu dibuat menjadi 4 halaman Nanti Anda tekuk tengahnya itu Nah itu dijadikan 4 halaman Isinya adalah tulisan-tulisan kalian Bikin aja namanya sendiri Misalnya bulletin apa Misalnya Anak sejarah Atau misalnya Ide historis Atau misalnya Nama-nama lain Nama itu tinggal Anda bikin Anda jelaskan bahwa ini adalah bulletin terbit dalam Satu minggu sekali Atau dua minggu sekali Terus Anda print Nah jangan takut disini Anda pakai uang pribadi Nge-printnya Karena nanti akan terbayar di masa mendatang Kalau Anda merasa Wah saya perlu untuk Men-share gagasan saya Nah itu di print Dikasih teman-teman sekelas Misalnya Satu kelas dikasih 5 lembar 3 lembar Nah masing-masing kan akan membaca Siapa penulisnya Apa yang ditulis Nah itu bulletin Jadi memang bulletin ini sifatnya swadaya Sendiri Begitu Ada juga majalah dinding Nah ini kalau majalah dinding Anda koordinasi sama AMJ ini ya Impunan mahasiswa jurusan Kita ada gak majalah dinding Idealnya memang Setiap jurusan itu punya majalah dinding Untuk Mencantumkan karya tulis kita Baik dalam bidang sastra Dalam bidang Artikel Atau dalam bidang opini Atau yang sekarang sudah Menjamur itu adalah Kita memasarkan tulisan kita Itu di media-media sosial Termasuk website-website Misalnya ada Kompasiana ya Itu kumpulan penulis-penulis Juga disitu Terus ada Mojok.co Nah itu juga Adalah kumpulan penulis-penulis Nah itu disitu Anda bisa buat akun Kemudian bisa menulis Bahkan saya dengar Di mojok.co itu Bisa dimonetisasi itu tulisan kita Jadi sampai Apa namanya Berapa kali kita menulis Maka disitulah kita bisa Mendapatkan keuntungan Meskipun ya tidak banyak Jadi saya tekankan lagi Menulis itu adalah Bagian dari nafas kita Bagian dari kehidupan kita Sebagai seorang mahasiswa Nah kemudian Saya berlanjut pada Struktur penulisan ilmiah Nah disini saya Mengadopsi penulisan Ala jurnal Kenapa Saya katakan Saya memilih untuk Membuka Pemahaman tentang jurnal Karena Di masa depan Itu setiap mahasiswa itu Sudah harus bisa menulis jurnal Jurnal itu adalah Suatu wahana Dimana Para penulis itu Bisa menampilkan Karya ilmiahnya Biasanya dalam Sepuluh sampai lima belas Halaman gitu ya Dan strukturnya itu Pasti seperti Ada judul Ada Pendahuluan Ada metode Ada isi dan temuan Dan kesimpulan Ini pula bisa Anda terapkan Dalam Saat ketika Anda Membuat makalah nanti Jadi apabila ada dosen Yang membuat makalah Yang memerintahkan Membuat makalah Ya Anda bisa Mem Kopi Ataupun Mengembangkan kembali Struktur ini Menjadi Sesuatu yang lebih luas Apapun judulnya Apapun konsepnya Biasanya tidak bisa lepas Dari Struktur ini Secara Penuh Oke kita mulai dengan Judul Nah judul itu kan Menjadi sesuatu yang penting Dari suatu penulisannya Karena apa Ya hampir setiap orang Ketika menulis Ketika membaca Maksud saya Itu lihat dulu Judulnya apa Dan semakin Elok gitu ya Semakin indah Semakin Kaya Kata Anda dalam Merumuskan judul Maka disitu akan Kelihatan Jam terbang Anda Gitu Nah disini Tentu kalau kita Mau menulis karya ilmiah Sejarah itu Ada beberapa Komponen yang harus Diperhatikan Misalnya Dalam judul itu Harus ada Peristiwanya apa Event sejarahnya apa Kasus sejarahnya apa Gitu Kemudian Nama orang Apabila kita Mau membahas Tokoh Begitu ya Dan yang tidak Bisa terlupa itu Atau yang terliwat Itu adalah kurun Atau tahun Saya tahun ini Ditunjukkan dengan Misalnya sekian Sampai sekian Saya contohkan 1950 Sampai 1970 Saya begitu Atau abad Dari Abad Abad 19 Atau dari Abad 19 Sampai abad 20 Dan lain sebagainya Nah lebih Konkretnya disini Saya sajikan Tiga contoh Nah ini yang pertama Anda perhatikan Bangkit dari Keterpurukan Titik dua Pelayaran masyarakat Banten Abad 19 Nah disini ada Dua bagian Judul ya Pertama Saya sebutkan Judul besar Dan judul kecil Judul besar itu Biasanya yang ada Di awal Sebelum Titik dua Bangkit dari Keterpurukan Disini ada Ide Besar ya Yang ingin ditampilkan Oleh penulis Ada apa Kenapa harus terpuruk Sebenarnya Intinya itu Menimbulkan pertanyaan Kepada para Pembaca Nah dijelaskan Kembali Di judul yang kecil Pelayaran Masyarakat Banten Abad 19 Oh ini Bicara tentang Pelayaran Tentang Perkapalan Masyarakat Banten Abad 19 Kenapa harus terpuruk Nah itu Mendorong orang Untuk membaca Tulisan kita Nah Penulis yang baik Itu harus Pandai Melemparkan Hin ya Atau Menyebarkan Hin Ada beberapa Sesuatu yang Memancing Daya tarik orang Nah ini memang Butuh latihan Anda harus sering Membaca Sering melihat Bagaimana penulis-penulis Yang sudah eksis Itu membuat Judul Sehingga Ada rancang Bangun tersendiri Dalam pikiran kalian Sehingga ketika Anda menuliskan Suatu judul Itu sangat kuat Gagasanya Nah yang kedua Perlawanan Masyarakat Cirebon Terhadap pendudukan Pemerintah India Belanda Abad Maksud saya Akhir Abad 19 Sampai Abad 20 Atau disini Bisa ditambahkan Pada Akhir Abad 19 Dan Abad 20 Ini keliru ya Nulisnya nanti Dibarik Jadi pada Akhir Abad 19 Sampai Abad 20 Nah disini juga Kuat sekali Gagasanya Jadi strike ya Anda langsung Mau bicara tentang Perlawanan Masyarakat Cirebon Gitu Jadi Judulnya Sangat mewakili Daripada Tulisan yang Akan anda angkat Nah yang ketiga Itu tentang Tema kuliner ya Atau makanan Produksi dan Distribusi Kecap Benteng Di Tangerang Antara 1950 Sampai 1970 Jadi disini Anda bicara Tentang dua hal Produksi Dan Distribusi Kecap Benteng Ini kan Salah satu Merk kecap Yang ada Di Tangerang Jadi disana Ada produksi Kemudian Ada Usaha untuk Memasarkan Produk tersebut Nah anda bicara Tentang itu Pada kurun 1950 Sampai 1970 Nah judul-judul Artikel Sejarah Kurang lebih Seperti inilah Anda Sering-sering Lihat jurnal Di Google Schooler Itu kan saya Sudah bilang Maksud saya Bukan di kelas ini Anda boleh Kunjungi Google Schooler Nah disitu Ada Beberapa Artikel Jurnal Yang bisa Anda Lihat Bagaimana Kita merumuskan Judul Itu bisa Bercermin Dari Artikel-artikel Jurnal Yang ada Di Google Schooler Oke Kemudian Kita bicara Lebih dalam Yakni tentang Bagaimana Kita menyusun Pendahuluan Karena Di dalam Setiap Area Yang Itu kan Ada Pendahuluan Nah Pendahuluan Itu berisi Penjelasan Umum Kekhusus Yang berkenaan Tentang Suatu tema Nah Pada pengaplikasiannya Anda harus punya Strategi Piramida Terbalik Ya ini Bagaimana Anda menyusun Paragraf-paragraf Itu Secara Sistematis Saling Sambung Menyambung Antara paragraf Satu dan Kedua Dengan Tema Umum Kekhusus Di Minggu yang Lalu kan Kita sudah Belajar Bikin Paragraf Itu Jangan Lebih dari 6 Alaman 6 Baris Kalau Bisa Terdiri Dari 4 Kalimat Nah Itu Anda Susun Sedemikian Rupa Sehingga Dia Menggambarkan Tema Umum Kekhusus Nah Saya contohkan Misalnya Pada judul Yang pertama Bangkit Dari Keterpurukan Pelayaran Masyarakat Banten Abad 19 Nah Biasanya Kalau tema Semacam ini Anda Pertama Membahas Tentang Daerah Banten Nah Itu Banten Di abad 19 Itu Ada Apa Itu Bicara Aspek Luas Dari Segi Spasial Mungkin Dalam 4-5 Paragraf Anda Bicara Tentang Keadaan Banten Abad 19 Nah Setelah Itu Anda Bicara Tentang Tema Yang Lain Pelayaran Pelayaran Anda Lihat Pelayaran Di Banten Seperti Apa Disitu Ada Aktifitas Apa Apakah Perdagangan Apakah Pengangkutan Orang Dari Satu Tempat Ketempat Lain Atau Mungkin Ada Aktifitas Perang Disitu Karena Haris Menggunakan Kapal Dan Sebagainya Nah Disitu Anda Harus Ada Ungkapkan Jadi Tema Besarnya Itu Banten Tema Kecilnya Itu Pelayaran Itu Ada Buat Dalam 10 Sampai Ya 11 Paragraf Bicara Tentang Dua Hal Itu Itu Anda Harus Menggunakan Teknik Piramida Terbalik Bicara Dari Umum Kekhusus Begitu Karena Kalau tidak Menggunakan Konsep Ini Nanti Anda Kesulitan Dalam Merumuskan Tema Nah Penulis Itu Kadang Akan Menemui Jalan Buntu Tentang Bagaimana Dia Mau Mengekspresikan Gagasannya Nah Dengan Adanya Konsep Piramida Terbalik Kita Bicara Dari Sesuatu Yang Umum Ke Sesuatu Yang Khusus Maka Kita Punya Real Disitu Contoh Sederhana Lain Ketika Kita Menceritakan Tentang Winn Sajalah Sejarah Winn Nah Itu Kan Kita Bicara Tentang Sejarah Dunia Pendidikan Dulu Secara Umum Terus Sejarah Tentang Perguruan Tinggi Mungkin Dalam Satu Paragraf Atau Dua Paragraf Baru Di Paragraf Selanjutnya Entah Paragraf Keempat Atau Kelima Itu Anda Bicara Tentang Winn Itu Apa Dididikan Siapa Berdirinya Dimana Kemudian Fakultasnya Apa Saja Jadi Disitu Ada Tahap Perkenalan Dimana Tahap Perkenalan Itu Tidak Harus Di Paragraf Pertama Anda Bisa Mencari Objek Objek Yang Lebih Umum Dari Itu Tentang Perguruan Tinggi Tentang Pentingnya Pendidikan Bagi Masyarakat Dan Lain Lain Jadi Itu Harus Ada Realnya Bicara Dari Umum Ke Khusus Nah Kemudian Anda Harus Ingat Bahwa Yang Namanya Tulisan Ilmiah Itu Bukan Menulis Seperti Menulis Novel Atau Esai Jadi Anda Harus Memadu Padankan Ini Tulisan Terdiri Dari Gagasan Pendapat Atau Temuan Dari Buku Jurnal Book Chapter Dan Lain Sebagainya Maksudnya Adalah Ketika Anda Merumuskan Satu Kalimat Bahkan Nantinya Jadi Satu Paragraf Itu Merupakan Hasil Bacaan Bacaan Anda Dan Hasil Pemikiran Anda Jadi Penulis Yang Baik Harus Preparing Terlebih Dahulu Anda Sudah Harus Baca Saya Mau Menulis Sejarah UIN Anda Sudah Harus Baca Buku Tentang UIN Buku Tentang Pendidikan Tinggi Di Indonesia Nah Ketika Anda Mulai Menulis Itu Sudah Dengan Sendirinya Anda Bisa Tulis Sesuai Pemahaman Anda Anda Menulis Pelan-pelan Nanti Di Bagian Yang Perlu Ada Footnote Maka Anda Harus Sertakan Footnotenya Nah Yang Seperti Ini Memang Harus Dilatih Jadi Menulis Ilmiah Itu Bukan Atau Sangat Berbeda Sekali Dengan Gaya Penulisan Bebas Nanti Kita Akan Belajar Gaya Penulisan Bebas Tapi Saya Ingin Anda Harus Paham Dulu Bahwa Yang Namanya Tulisan Ilmiah Itu Setidaknya Ketika Seorang Pembaca Ingin Mencari Ini Anda Dapetin Informasi Dari Mana Anda Sudah Harus Menyertakan Di Bagian Footnote Ini Bukunya Yang Saya Kutip Buku Sifulan Misalnya Judulnya Apa Tahun Terbitnya Dimana Jadi Pembaca Itu Akan Paham Bahwa Anda Membaca Buku Ini Terlebih Dahulu Sebelum Menulis Paragraf Ini Dan Itu Jangan Mengutip Itu Mengulang Tulisan Yang Sudah Ada Saya Sambil Ngetik Sambil Lihat Bukunya Bukan Tapi Anda Baca Terlebih Dahulu Baca Anda Pahami Baru Ditulis Itu Tekniknya Jadi Dari Situ Anda Akan Mendapatkan Alur Berpikir Antara Satu Kalimat Dengan Kalimat Yang Yang Lain Itu Ada Kesinambungan Makanya Saya Tekankan Membaca Itu Perlu Bagi Seorang Penulis Sangat Naif Kiranya Kalau Kita Tidak Membaca Tapi Ingin Menjadi Penulis Harus Membaca Dulu Isi Keseharian Kalian Dengan Membaca Sibukan Keseharian Kalian Dengan Membaca Karena Proses Untuk Belajar Ada Disitu Setelah Itu Baru Anda Bisa Menulis Gunanya Untuk Apa Gunanya Untuk Menciptakan Alur Penulisan Yang Padu Dengan Adanya Sistem Membaca Lalu Menulis Anda Terbiasa Dengan Memikirkan Sesuatu Secara Secara Linear Bahwa Ada Sebab Akibat Ada Konsep Yang Harus Anda Pahami Kemudian Anda Tanggung Jawab Untuk Menyampaikan Sesuatu Dengan Tulisan Yang Kira-kira Mudah Dipahami Oleh Orang Itu Semuanya Bicara Tentang Alur Tentang Bagaimana Anda Mendistribusikan Gagasan Kedalam Tulisan Nah Kemudian Kita Bicara Tentang Metode Metode Ini Kalau dalam Karya Jurnal Itu Tentu Ada Subab Tersendiri Tentang Metode Isinya Apa Isinya Adalah Metode Penelitian Yang Digunakan Karena Karena Kita Ini Adalah Kaum Sejarah Maka Kita Menggunakan Metode Penelitian Sejarah Yang Terdiri Dari Empat Tahap Nah Ini Horistik Mencari Sumber Kemudian Kritik Sumber Ini Bagaimana Kita Memverifikasi Data Data Yang Kita Dapat Itu Tingkat Kebenarannya Bagaimana Akurasinya Seperti Apa Validitasnya Seperti Apa Ini Kan Kita Bicara Tentang Kritik Sumber Lalu Ada Interpretasi Interpretasi Kita Berkenaan Dengan Bagaimana Cara Kita Menafsirkan Data Ya Seorang Sejarawan Itu Dituntut Harus Bisa Menafsirkan Data Yang Didapat Jadi Sumber Primer Itu Jangan Anda Kutip 100% Lagi Tapi Anda Analisa Nah Hasil Analisa Itulah Yang Disebut Dengan Interpretasi Lalu Bagian Akhir Adalah Anda Menulis Sejarah Dalam Hal Ini Adalah Menulis Artikel Jurnal Nah Kemudian Di bagian Ini Anda Juga Bisa Menceritakan Tentang Bagaimana Anda Mencari Sumber Sumber Primer Itu Sesuatu Yang Diluar Jangkauan Kita Sebelumnya Anda Harus Datang Ke Suatu Tempat Misalnya Anda Mau Mencari Data Tentang Pelayaran Di Batavia Masa VOC Maka Yang Perlu Anda Lakukan Apa Anda Harus Datang Ke Kantor Andri Arsip Nasional Republik Indonesia Nah Disitu Anda Mencari Arsip Mendapatkan Arsip Apa Saja Misalnya Anda Mendapatkan Dakh Register Catatan Harian Atau Mendapatkan Tentang Arsip Pasar Ikan Arsip Pasar Ikan Itu Adalah Satu Bundel Arsip Yang Isinya Tentang Aktivitas VOC Di Nusantara Nah Yang Seperti Seperti Itu Anda Bisa Ceritakan Perjalanannya Dalam Bagian Metode Nah Kemudian Penulisan Sejarah Itu kan Bukan Penulisan Yang Tunggal Disitu Anda Bisa Menggunakan Teori Anda Bisa Menggunakan Pendekatan Misalnya Saja Kalau Kita Mau Membicarakan Sejarah Ekonomi Maka Anda Harus Menggunakan Pendekatan Ilmu Ekonomi Dalam Membicarakan Aspek Sejarah Itu Saya Contohkan Misalnya Mau Membicarakan Sejarah Perdagangan Di Pasar Tanah Bank Anda Menggunakannya Model Penjelasannya Dengan Pendekatan Apa Tentu Kita Menggunakan Pendekatan Ekonomi Nah Setelah Itu Teorinya Apa Kalau Sudah Bicara Ilmu Kan Kita Bicara Teori Teorinya Apa Misalnya Anda Bicara Teori Tentang Law of Demand Hukum Permintaan Sekarang Ini kan Tanah Abang Susah Orang Pada Menjerit Karena Barang-barangnya Tidak Laku Law of Demand Berlaku Atau Hukum Permintaannya Berlaku Atau Tidak Itu Bisa Anda Jadikan Inspirasi Anda Mau Meneliti Tanah Abang Di Tahun 1980 Law of Demand Bagaimana Hukum Permintaan Di Seperti Apa Orang Meminta Barang Apakah Toko itu Selalu Menyediakan Atau Ketika Orang Meminta Barang Toko itu Inden dulu Misalnya Harus Nunggu Berapa Hari Itu Itu Menjadi Sesuatu Unik Untuk Diceritakan Atau Contoh Lain Misalnya Pendekatan Sosiologis Ini Pendekatannya Sosiologis Kita Mau Bicara Tentang Perubahan Sosial Masyarakat Ciputat Itu Masyarakat Berubah Seiring Berjalannya Waktu Seperti Sekarang Ada Gadget Ada Teknologi IT Yang Memadai Sehingga Masyarakat Terbiasa Menggunakan Rana Digital Sebagai Wahana Pertemuan Nah Disitu Kan Ada Perubahan Mindset Dalam Menjalin Hubungan Dengan Manusia Disitu Kita Bisa Gunakan Pendekatan Sosiologis Dengan Teori Perubahan Sosial Nah Yang Semacam Ini Bisa Anda Jelaskan Dalam Bagian Metode Ya Memang Nanti Konkretnya Anda Harus Baca Jurnal Supaya Memahami Alur Untuk Melihat Bagaimana Sistem Berpikir Jurnal Itu Ya Baik Berlanjut Setelah Kita Bicara Tentang Pendahuluan Tentang Awal Dari Suatu Penelitian Kemudian Kita Bicara Tentang Metode Yang Digunakan Maka Kan Sudah Ada Hasil Yang Bisa Anda Tuliskan Nah Hasil Expose Penelitian Itu Masuk Dalam Kategori Diskusi Dan Temuan Di Supab C Nah Disini Anda Memaparkan Penemuan Penelitian Anda Dari Hasil Sumber Primer Yang Dibaca Analisanya Seperti Apa Begitu Kemudian Teknik Memadukan Gagasan Dan Sumber Yang Dikutip Yang Saya Sudah Sebutkan Sebelumnya Dimana Anda Membaca Terlebih Dahulu Baru Kemudian Anda Menulis Itu Masih Tetap Dipertahankan Jadi Polanya Seperti Itu Mau Menulis Yang Baik Apalagi Menulis Sejarah Ini kan Kita Bicara Tentang Pemkisah Bicara Tentang Cerita Di Masa Lalu Kekuatan Cerita Ya Tentu Ada Pada Penguasaan Materi Mau Bicara Tentang Banten Anda Harus Baca Dulu Banten Mau Bicara Tentang Batavia Anda Harus Bicara Dulu Batavia Mau Bicara Tentang Depok Harus Terlebih Dahulu Membaca Depok Kekuatannya Ada Disitu Jadi Kumpulan Atau Akumulasi Dari Hasil Pembacaan Anda Itu Nartinya Anda Taparkan Disini Saya Tentang Pelayaran Di Banten Disini Anda Bicara Bentuk Kapal Yang Ada Di Banten Seperti Apa Apakah Masih Menggunakan Jawa Misalnya Yang Merupakan Warisan Dari Jaman Taruman Negara Misalnya Atau Misalnya Menggunakan Lancara Jenis Kapal Kecil Yang Cepat Itu Atau Bahkan Sudah Ada Kapal Kapal Eropa Misalnya Jenis Galeon Atau Galei Itu Kan Anda Bisa Ceritakan Baru Jenis Kapal Nanti Anda Bicara Tentang Doknya Tentang Dermaga Gimana Sistem Alur Luar Masuknya Kapal Di Pelabuhan Banten Dermaganya Seperti Apa Kemudian Administrasinya Seperti Apa Manajemennya Seperti Apa Itu Kan Bisa Dibicarakan Dalam Aspek Ini Temuan Nah Di Lain Hal Anda Juga Harus Bahah Di Bagian Ini Adalah Aplikasi Dari Metode Tadi Artinya Yang Di Bagian Metode Tadi Sumber Apa Misalnya Kalau Bicara Sumber Bicara Banten Itu kan Sumber Primernya Misalnya Dari Masa-masa VOC Berarti Dokumen VOC Di sini Anda Ungkap Anda Sajikan Kalau itu Masih berbahasa Belanda Anda boleh Paparkan Teks Belandanya Baru Disertai Dengan Terjemahan Berikut Analisanya Nah Di sini Penulis Harus Bisa Memadupadankan Gagasan Sumber Baik Sumber Primer Ataupun Sekunder Sehingga Ketika Anda Menyajikan Sesuatu Tulisan Nah Itu Pembaca Itu dapat Langsung Paham Bahwa Oh Ini Tulisan Sejarah Tulisan Sejarah Itu Isinya Informasi Informasi Dari Masa Silam Yang Sumbernya Adalah Dari Sumber Di Masa Tersebut Nah Itu Anda Bisa Menyusunnya Dalam Banyak Paragraf Atau Banyak Bagian Nah Memang Di bagian Ini Bisa Saya Kategorikan Sebagai Bagian Penting Yang Menjadi Core Dari Suatu Artikel Jurnal Dimana Disinilah Tempat Anda Menyampaikan Pandangan Oleh Sebab Itu Sebenarnya Peneliti Yang Baik Atau Penulis Yang Baik Itu Bukan Hanya Rajin Mengutip Buku Tapi Juga Menyisipkan Pandangan Pandangan Penilaian Penilaian Ketika Membaca Subur Tersebut Jadi Itulah Orisinalitas Atau Dalam Bahasa Lain Disebut Novelty Novelty Itu Adalah Kebaruan Dalam Mengembukakan Pandangan Sejarah Nah Baik Kemudian Setelah Bagian Diskusi Dan Temuan Tadi Tentu Ada Kesimpulannya Nah Kesimpulan Ini Terdiri Dari 3-4 Paragraf Yang Berisi Informasi Kunci Dari Tulisan Anda Nanti Anda Ceritakan Kembali Jelaskan Kembali Tapi Bukan Dengan Kopas Dengan Bahasa Yang Anda Gunakan Dimana Paragraf Kesimpulan Ini Isinya Adalah Nilai Nilai Apa Yang Penting Anda Boleh Menggunakan Pointer Setidaknya Dari Tulisan Yang Saya Buat Atau Saya Paparkan Terdapat 3 Aspek Yang Perlu Ditekankan Pertama Kedua Ketiga Itu bisa dijadikan Bahan untuk Menulis Kesimpulan Nah Konstruk Berpikir Ataupun Konstruk Penulisan Jurnal Ini Umumnya Seperti itu Jadi Baik Pendahuluan Metode Temuan Diskusi Kesimpulan Nah itu Pasti Seperti itu Konsepnya Memang Dalam Aplikasi Ada Perubahan Tapi Saya Kira Perubahan Itu Tidak Sampai Radikal Tidak Sampai Merubah Misalnya Kesimpulan Dulu Baru Bicara Pendahuluan Tidak Pasti Bicara Dari Pendahuluan Terlebih Dahulu Diakhiri Oleh Kesimpulan Ya Kemudian Saya Perlu Menyertakan Tips Mungkin Ketika Anda Menonton Video ini Sekali Tidak Paham Saya Sarankan Anda Kalau Nonton Lagi Supaya Apa Supaya Ada Gagasan Yang bisa Anda Ambil Dari Video ini Ya Selain itu Anda harus Sering-sering Membaca Jurnal Jadi Selain Membaca Buku Anda Juga Harus Membaca Jurnal Nah Jurnal-jurnal Ini Kan Kemasan Penulisannya Beda Dengan Buku Ya Dia Lebih Sederhana Biasanya Antara 10 Sampai 15 Halaman Nah Bagaimana Seorang penulis sejarah Itu Mengekspos Penelitiannya Dalam 10 Sampai 15 Halaman Itu Anda harus Tahu Jadi Disitu Ada Gagasan Disitu Ada Cerita Yang Dibangun Disitu Ada Model Berpikir Yang Dibangun Nah Itu Baru Anda Bisa Pahami Kalau Membaca Jurnal-jurnal Tersebut Begitu Jadi Meskipun Yang Saya Sampaikan Itu Model Penulisan Jurnal Tapi Cara Pandangnya Paradik Manya Ini Bisa Anda Gunakan Ketika Nanti Anda Mau Menulis Buku Buku Pastikan Isinya Pendahuan Terus Tentang Bagaimana Anda Mencari Sumber Meskipun Anda Tidak Harus Menjelaskan Tentang Metodenya Anda Bisa Langsung Ke Isi Tapi Sebelum Anda Masuk Ke Isi Ada Sesuatu Yang Anda Persiapkan Mulai Dari Model Penjelasan Yang Dipilih Atau Pendekatan Yang Dipilih Atau Bahkan Teori Yang Dipilih Nah Kemudian Ini Yang Paling Penting Jangan Malas Membaca Agar Pikiran Anda Terbuka Jadi Lagi-lagi Saya Menekankan Core Rahasia Sukses Ya Studi Di jurusan Sejarah Itu Yang Membaca Jadi Jangan Malas Untuk Membaca Usahakan Sekali Anda Harus Membaca Dalam Waktu Kehidupan Anda Nah Kalau Sudah Seperti Itu Menulis Seperti Hujan Jadi Anda Sibuk Sendiri Menulis Nanti Kalau Sudah Punya Jiwa Seperti Itu Menulis Sudah Panggilan Hidup Sudah Bagian Dari Aktivitas Yang Harus Saya Lakukan Apakah Menulis Di Koran Apakah Menulis Di Jurnal Atau Menulis Buku Itu Bisa Anda Selam Karena Hakikatnya Eksistensi Seorang Sejarawannya Dari Menulis Kalau Sejarawan Itu Tidak Menulis Maka Mati Otaknya Jadi Keahliannya Lama-lama Mati Oleh sebab Itu Naif Kiranya Kalau Kita Kuliah Di Jurusan Sejarah Tapi Tidak Bisa Menulis Nah Untuk Melengkapi Studi Saya Ini Atau Video Yang Saya Tampilkan Ini Di Bagian Deskripsi Di bawah Itu Deskripsi Itu Ada Link Google Schooler Saya Anda Bisa Melihat Jurnal-jurnal Yang Saya Sudah Tulis Anda Boleh Download Anda Boleh Baca Untuk Memahami Bagaimana Konsep Menulis Jurnal Begitu Jadi Tolong Lihat Di Deskripsi Ini Saya Beri Tanda Merah Nanti Tinggal Anda Download Anda Lihat Anda Perhatikan Oh Begini Cara Membangun Gagasan Ya Baik Saya Kira Ini Video Pembelajaran Sederhana Dari Saya Tentang Teknik Penulisan Ilmiah Bagi Pemula Tentu Semua Tidak Ada Insan Mungkin Anda Harus Menonton Video Ini Berkali-kali Atau Bahkan Dalam Mata Kuliah Lain Ataupun Kesempatan Lain Anda Boleh Atau Lebih Nyantol Mendengar Penjelasan Tentang Menulis Tapi pada Prinsipnya Menulis Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Dilakukan Tidak Cukup Untuk Anda Memperhatikan Cara Menulis Tapi Anda Harus Punya Style Sediri Nah Penulis Penulis Yang Sejati Sudah Paham Style Seperti Apa Saya Ingin Anda Punya Style Terlebih Dahulu Punya Style Punya Gaya Menulis Sehingga Itu Jadi Identitas Menulis Anda Baik Saya Cukupkan Perkulian Kita Pada Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Membawa Berkahan Bagi Kita Semua Mari Kita Perkulian Kita Dengan Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Akan Bertemu Lagi Di Minggu Depan Mungkin Dengan Langsung Kita Praktek Atau Mungkin Ada Satu Materi Lagi Yang Saya Akan Sampaikan Itu Tentang Menulis Esai Untuk Mengimbangi Gaya Penulisan Artikel Ilmiah Ini Ya Baik Kita Berjumpa Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejarah Kasih Bez Masuk Ex Terima As